Konflik panjang berakhir setelah gerakan Aceh Merdeka atau GAM dan pemerintah Indonesia sepakat damai di Helsinki, Finlandia 15 Agustus 2005 silam. Peristiwa ini dikenal dengan Memorandum of Understanding atau MOU Helsinki. Hasil perundingan MOU Helsinki tersebut kemudian dimasukkan sebagai bagian dari Undang-Undang Pemerintah Aceh tahun 2006 yang disebut UUPA. Pasal 75 memuat perizinan pembentukan partai politik lokal. Pemerintah pusat kemudian juga mengeluarkan peraturan pemerintah nomor 20 tahun 2007 mengenai partai politik lokal Aceh. Dengan semangat melanjutkan perjuangan bersama, partai Aceh kemudian lahir sebagai senambong perjuangan di kancah politik. Dengan kendaraan politik partai Aceh berhasil mengantar tokohnya menjadi gubernur dan wakil gubernur Aceh pada pilkada 2012 dan juga mendominasi kursi di legislatif. Muzakir Manak adalah salah satu tokoh penting dalam pejuang GAM. Dia pernah menjabat sebagai Panglima Gerakan Aceh Merdeka. Setelah perdamaian, kemudian ia dipercaya untuk memimpin partai Aceh. Sekaligus mengantar ia menjadi wakil gubernur Aceh bersama Zaini Abdullah sebagai gubernur Aceh periode 2012-2017. Gelar mu'alim disematkan kepada Muzakir Manak sebagai seseorang yang memiliki pengetahuan tinggi tentang ilmu kemiliteran dengan kemampuan untuk melatih pasukannya. Selain piyawai dalam strategi perang, ia juga memiliki kemampuan politik. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.